Halo anak-anak kelas 2 SD Metodis, kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar untuk menghitung lama suatu kegiatan. Dalam menghitung waktu, mari kita menghafal tiga kata berikut ini. Lama, selesai, dan mulai. Kita dapat merumuskannya. Yang pertama, jika kita ingin menghitung lama kegiatan, maka dapat dirumuskan lama sama dengan selesai, dikurang, mulai. Yang kedua, jika kita ingin menghitung waktu selesai, maka dapat kita merumuskan selesai sama dengan mulai, ditambah, lama. Yang ketiga, jika kita ingin menghitung waktu mulai, maka dapat dirumuskan mulai sama dengan selesai, dikurang, lama. Mari kita masuk dalam latihan soal berikut ini. Menghitung lama suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak dari pukul 7 hingga pukul 9. Berapa lama ibu memasak? Perhatikan dua gambar jam berikut ini. Dari pukul 7 hingga pukul 9, jarum pendek bergerak maju dua langkah. Jadi, lama ibu memasak adalah 2 jam. Kalian dapat menuliskannya sebagai berikut. Lama ibu memasak sama dengan pukul 9 dikurang pukul 7 dikalikan 1 jam. Mengapa kita harus mengalikannya dengan 1 jam? Karena kita ingin menentukan lama waktu. Satuan lama waktu adalah jam. Jadi, pukul 9 dikurang pukul 7 adalah 2. Lalu dikalikan 1 jam. Sehingga hasilnya adalah 2 jam. Jika kita ingin menghitung ke dalam satuan menit, ingat pembelajaran kita sebelumnya. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka, 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Berikutnya, jika kita ingin menentukan waktu selesai. Contoh, ibu mulai memasak pukul 8. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapa ibu selesai memasak? Cara penyelesaiannya? Perhatikan gambar jam berikut ini. Pukul 8 maju 2 langkah. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Cara yang kita tulis adalah Ibu selesai memasak sama dengan Pukul 8 ditambah 2 jam sama dengan Pukul 10. Berikutnya, jika kita ingin menentukan waktu mulai. Contoh, Nina belajar selama 1 jam. Nina selesai belajar pukul 20. Pukul berapa Nina mulai belajar? Cara penyelesaiannya? Masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Pukul 20 sama dengan pukul Pukul 8 malam. Pukul 8 mundur 1 langkah adalah Pukul 7 malam. Cara yang kita tulis adalah Nina mulai belajar Pukul 20 dikurang 1 jam sama dengan Pukul 19. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan Soal latihan yang Miss berikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.